Nah ini tanaman liarnya itu cepat sekali merambatnya Ada yang tahu ini namanya tanaman apa? Assalamualaikum sahabatku Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya Ini tanaman lengkio Dan ini baru berumur 1 bulan ya Nah sahabat saya mau nunjukin tanaman yang lain ya Ini sebenarnya di halaman sudah lama ini gak kerawat tanamannya Disini numbuh daun kucai Ini biasanya kan buat masakan juga ya Ditabur di masakan soto juga enak banget ya Kalau saya nanti mau buat campuran telur dadar ya Buat pengganti daun bawang Enak juga Nah disini Di pot tanaman kucai saya ini Numbuh tanaman liar sahabat Nih lihat Nah ini tanaman liarnya itu Cepat sekali merambatnya Ada yang tahu ini namanya tanaman apa? Kalau nama latinya Lindernia crustaceae namanya ya Mungkin di beberapa daerah namanya berbeda-beda ya Kalau di tempat kalian apa namanya? Boleh share ya Nanti di kolom komentar Karena saya belum paham banget nih Nama-nama di beberapa daerahnya ya Nah kalau ini disebelahnya tanaman krokod Dia numbuh sendiri juga di pot Sengaja saya biarkan ya Nanti buat campuran saya masak Terutama kalau saya lagi gak punya tomat Nah di sebelah sini ada daun bawang juga Tapi masih kecil-kecil Nah bergeser ke sini Ada tanaman calincing Atau belimbing tanah Ini numbuh sendiri juga Dan gak akan saya cabut dulu ya Nanti dicabutnya pas saya sekalian mau masak Saya baru cabut ya Ini dia Lindernia crustaceae yang merambat di tanah ya Dia kayak rumput masif banget Cepat banget Nambah banyaknya Mungkin sahabat kalau lagi nanam rumput gajah gitu ya Atau rumput jepang Dia suka numbuh di selah-selahnya ya Dan cepat juga numbuhnya Apalagi kalau lagi musim hujan Sebenarnya ini bisa dimakan sahabat Dan biasanya buat obat herbal juga Jadi saya mau ambil Yang bagian daun yang pucuk-pucuknya ya Karena kan kalau pucuk-pucuknya itu Enak ya Kerenyes-kerenyes Kalau yang bagian bawah kan Berserat gitu ya Gak enak Saya mau ambilin Mau kita coba makan ya Ini habis hujan Ini habis hujan Jadi kan bersih ya Keguyur air hujan Nanti kita cuci lagi Beberapa kali Tapi kalau yang di pinggir jalan Yang benar-benar kendaraan lewat banyak Itu berdebu Janganlah ya Karena kan Debunya pastinya banyak Nih Saya ambilin daun-daun yang mudanya Yang pucuk-pucuk Dan harus telaten ini sahabat Karena daunnya kan kecil-kecil ya Jadi ngambilin begini baru dapat sedikit gitu Ini malah saya berasa Kayak lagi nyari uban Milih-milihin daun mudanya ya Ngomong-ngomong Masalah uban Jadi keingetan Waktu saya kecil Jadi waktu saya kecil tuh Sering disuruh Bapak gitu ya Nyariin uban Dan kalau dapat gitu Satu ubannya itu Saya dikasih uang Seratus perak ya Itu jaman saya SD Dan itu udah seneng banget gitu ya Seratus perak tuh udah bisa buat beli Jajan gitu ya Bisa dapat dua macam Jadi Bayangin kalau saya dapat uban Sepuluh ya Saya dapat uang seribu Itu seneng banget ya Nah Pilih-pilihin lagi Yang Pucuknya Karena ini boleh dikonsumsi Dan bisa buat obat herbal Dia itu bisa untuk obat demam Anti-inflamasi Bahkan buat anti-kanker juga ya Sahabat Sebenarnya tanaman liar tuh Banyak manfaatnya loh sahabat Dan Sebagian besarnya itu Kalau saya Baca di literatur ya Itu emang banyak yang buat Anti-kanker loh Keren ya Sebenarnya tanaman liar ya Walaupun gak semua tanaman liar Bisa dikonsumsi ya Saya juga akan pilih-pilih gitu ya Tanaman liar yang dikonsumsi yang mana Kalau yang gak bisa dikonsumsi ya Gak boleh dimakan ya Berbahaya Nah Saya kumpulin nanti di Keranjang ajaib Yang biasa saya pakai Nyari tanaman liar Ini sahabat Dapat segini Ini kira-kira sepiring kecil ya Udah saya cuci bersih Kayak itu seger banget loh rasanya Ini kayaknya Mau nyobain ya Tapi mau saya kasih saus Berhubung saus Atau krim yang mau dipakai Buat daunnya gak ada Jadi saya mau bikin sendiri ya Pakai saus sambal ABC Sama Saus bulgogi Saori bulgogi ya ini ya Simple banget ya Sebenarnya sahabat Bisa ganti pakai yang lain ya Kalau punya mayones sama saus sambal Juga boleh Ini saya gak Di rumah lagi gak ada mayones Adanya saus bulgogi Yaudah itu aja lah ya Pakai sama saus sambal Saya tuang kira-kira Satu Setengah sendok makan Saus bulgogi ya Dan saus cabainya nih Kalau dua sasat Berarti dua sendok makan Nanti tinggal diaduk-aduk Sambil diaduk-aduk terus Biar Tercampur merata Tadi Saya baru pakai Saus sambalnya Satu sasat ya Tinggal saya tambahkan lagi ya Satu sasatnya lagi Diaduk-aduk lagi Dan ini sebenarnya kurang pedas ya Menurut saya ya Jadi saya akan tambahkan Sambal Cabai rawit hijau Kebetulan tadi pagi Saya bikin sambal bawang Pakai cabai rawit hijau Jadi mau saya tambahkan Sama jangan lupa Tambahin sedikit air ya Biar Agak enceran sedikit Ini udah sih Begini doang Tinggal diaduk-aduk Saat yang dinanti Sudah tiba Saat mencicipi Daun lindernia Krustase Kira-kira rasanya Seperti apa ya Mari kita coba Masya Allah Ini enak Nggak ada pahit-pahitnya Kerenyes-kerenyes Sausnya juga Pas pedasnya Saya mau Minta tolong Abi buat Nyobain ya Sahabat Karena ini Abi juga Belum pernah Jadi baru pertama Nyobain Mau berangkat Jumatan Minta tolong dulu deh Nyobain Wah Enak juga nih rasanya Kayak daun selada Seger Selamat mencoba Sahabat